Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Gulo, dari JDPNS, dan kali ini kita akan terbang ke Cambridge, Massachusetts Amerika Serikat, dan sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang sedang menyelesaikan studinya di Harvard Kennedy School Amerika Serikat. Sudah bersama kita Mas Nopi Andianto. Halo Mas Nopi, apa kabar? Halo Mas Gulo, kabar baik. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik juga Mas Nopi. Makasih banyak Mas Nopi sudah mau sharing live langsung dari Harvard Kennedy School. Iya Mas, makasih nih atas ajakannya buat ngobrol-ngobrol di program Dunia Kampus. Sebelum Mas Nopi sharing nih, kita mau nanya nih, gimana Mas Nopi perasaannya menjadi seorang mahasiswa Harvard Kennedy School? Ya, seneng banget sih Mas. Tentu aja seneng banget. Terus mungkin masih nggak percaya juga. Terus ngerasa mungkin privilege banget. Nggak apa ya. Yang selama ini saya pikir nggak mungkin, tapi ternyata bisa dan ya ternyata mungkin gitu Mas. Dan banyak banget pengalaman baru dan yang apa ya, yang saya rasa sangat beda banget disini. Belum akhirnya keterima. Ya, makasih Mas Nopi dan semoga nanti cerita dari Mas Nopi dapat menginspirasi teman-teman. Dan semoga semakin banyak nanti anak-anak Indonesia yang bisa berkuliah di Harvard University. Amin. Amin. Untuk itu kita perselahkan Mas Nopi untuk memulai sharing session-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak nih Mas Gulo atas ajakannya buat sharing-sharing di program Dunia Kampus. Mungkin perkenalan dulu ya, nama saya Nopi Andrianto. Saat ini sedang menjalani program Master in Public Policy tahun pertama di Harvard Kennedy School, Harvard University. Terus saya kebetulan juga seorang over the LPDP tahun 2021. Saya coba sharing beberapa hal. Yang pertama, perkenalan diri. Mungkin tadi beberapa sudah saya cicil, lalu live before study. Terus kemudian kenapa HKS dan LPDP. Kemudian mungkin akan sedikit sharing tentang application process. Lalu gimana kegiatan sehari-hari di kampus maupun di luar kampus. Mungkin ini request dari Mas Gulo juga. Gimana suka dukanya selama berkuliah di sini. Mungkin tadi ya, pertama, saya mungkin coba cerita dulu. Saya lahir dan besar di Kabupaten Sukoharjo. Ini satu kabupaten di Karisidenan, Surakarta. Jadi dari SD, SMP, saya di Sukoharjo. Kemudian SMA, saya pindah ke Solo, ke SMA 1 Solo. Lalu lulus dari SMA, saya menunjukkan pendidikan ke Sekolah Tinggalkutan Sinegara atau STAN. Yang sekarang sudah berubah nama, jadi PKN STAN di Jurangmangu, Bintaro. Saya melanjutkan pendidikan D3 dan juga D4 di STAN, Diploma 4. Kemudian setelah itu, saya bekerja dan ditempatkan di Kementerian Keuangan di Kantor Pusat. Tepatnya di Inspektra Jenderal sebagai internal auditor. Mas Novi, D3 dan D4-nya di PKN STAN, jurusannya apa, Mas? Dua-duanya akuntansi, Mas. Diploma 3 akuntansi, lalu diploma 4-nya juga akuntansi. Lanjut, kenapa HKS dan kenapa LPDP? Oh ya, sebelumnya mungkin saya kasih overview dulu ya. Untuk di Harvard University sendiri, ada banyak sekali program atau sekolah. Jadi, mungkin kita taunya ada, Harvard University cuma satu entitas saja. Tapi sebenarnya di dalamnya ada banyak, ada Harvard College untuk undergraduate atau S1. Lalu ada, kalau nggak salah ada belasan juga Harvard Graduate School. Misalkan untuk bisnis, ada Harvard Business School. Kemudian untuk Law, ada Harvard Law School. Untuk medis, ada Harvard Medical School dan lain-lainnya. Jadi, saya berkuliah di salah satu graduate school di Harvard. Namanya adalah Harvard Kennedy School yang fokus pada pendidikan di bidang public policy ataupun government. Nah, kenapa saya memilih HKS? Yang pertama, saya kerja di pemerintahan di publik sektor sebagai PNS. Saya ingin belajar bagaimana caranya mendesain dan juga mengimplementasikan public policy dengan baik. Yang mana itu semua kerjaan saya terkait dengan public policy. Mungkin teman-teman kalau yang belum familiar dengan public policy, definisi secara singkatnya, public policy itu ada tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan pemerintah terkait dengan suatu isu atau masalah. Jadi memang sangat broad dan umum sekali. Lalu, untuk itu saya ingin melanjutkan pendidikan di bidang public policy atau public administration. Nah, kenapa HKS? Karena setelah melakukan research ke beberapa universiti, program di salah satu program public policy atau public administration yang sangat baik ada di Harvard, terutama di Harvard Kennedy School. Waktu itu dulu saya juga sempat explore ke beberapa kampus yang lain. Dan akhirnya setelah melalui application process, diterima dan memilih berkuliah di Harvard Kennedy School. Kemudian yang kedua, Harvard University Resource. Ini salah satu hal yang menurut saya sangat penting. Jadi kita menjadi bagian dari Harvard University, kita akan memiliki akses terhadap banyak sekali resource di sini. Kita bisa punya akses ke berbagai profesor yang terkemuka, yang punya nama besar di bidangnya masing-masing. Dan mungkin posisi yang berpengaruh di pemerintahan. Kita juga ada banyak center-center, research center maupun center yang lain yang bisa kita gunakan buat mengembangin minat maupun pengalaman kita di bidang research atau projek-projek yang sesuai dengan passion kita. Kemudian karena kita ada di Boston, kita bahkan bisa mengambil kelas juga di MIT atau Brown University. Kemudian mungkin kita juga punya library yang salah satu yang paling lengkap dan terbesar di dunia. Intinya mostly selama kita punya Harvard ID, kita bisa akses berbagai fasilitas yang dipunya sama Harvard. Dan lagi kita akan sering banget bisa ikut berbagai acara atau seminar yang didatengin sama tokoh-tokoh dunia. Misalkan terakhir beberapa minggu yang lalu kita ada seminar dengan Zelensky, Presiden Ukraine. Kita juga ada beberapa hari yang lalu kita ada seminar dengan Anthony Fauci yang mungkin teman-teman sering banget lihat waktu di COVID kemarin. Kemudian alasan selanjutnya adalah Harvard Community. Menurut saya salah satu highlight kuliah di Harvard adalah kita belajar dari teman-teman kita. Teman-teman yang punya banyak banget pengalaman di berbagai bidangnya masing-masing. Mungkin karena saya di public policy, background dari mahasiswanya lumayan diverse, sangat diverse. Ada yang dari private sector, ada yang dari medis, hukum, dan sebagainya. Dan learning environment kita itu kita belajar dari berbagai diskusi atau sumber insight yang kita dapat itu dari perspektif yang banyak banget yang mereka sampaikan mungkin di kelas atau di interaksi kita sehari-hari. Kemudian experience dan perspektifnya mungkin beberapa tadi saya singgung. Jadi saya lahir sampai kerja, sampai umur sekarang di Indonesia terus bergaul, bekerja, berinteraksi dengan orang Indonesia. Jadi saya pengen coba belajar di gimana perspektif orang dari negara lain, dari background lain. Gimana cara mereka melihat suatu-isu atau problem. Dan gimana cara orang atau mindset orang ketika mereka menyampaikan pendapat. Saya pengen banget belajar di situ. Kemudian saya juga seorang award di LPDP tahun 2019. Mungkin pertama, kenapa saya memilih HPDP. Yang pertama, LPDP adalah basiswa yang diberikan oleh pemerintah. Dan menurut saya LPDP sudah sangat generous dan sangat committed untuk memberikan dukungan pada para anak bangsa yang ingin melanjutkan pendidikan. Dan nanti jika teman-teman menjadi award di LPDP, kita akan mendapat beberapa komponen biasiswa yang bisa kita manfaatkan untuk mendukung pendidikan kita. Dari tuition fee, kemudian living allowance, settlement allowance, lalu biaya transportasi, uang buku, dan sebagainya. Kemudian faktor lain yang membuat saya memilih LPDP. Jadi di LPDP itu ada satu syarat di mana kita harus membuat isi kontribusi untuk Indonesia. Di mana di dalamnya kita harus bisa menceritakan apa sih latar belakang kita mau melanjutkan pendidikan, apa sih signifikansi program studi atau ilmu yang mau kita dapatkan, terus harapan Indonesia di masa depan dan kontribusi kita untuk mewujudkan itu. Jadi menurut saya dengan mendaftar LPDP sendiri, itu sudah sangat membantu kita dalam menilai diri kita sendiri. Kita bisa introspeksi diri, mengarahkan diri kita di masa depan. Kemudian apa sih kita tujuannya mau kita capai, kontribusi apa yang mau kita kasih, lalu gimana cara kita untuk mewujudkan kontribusi tadi. Kemudian yang ketiga antara lain adalah komunitas dari awal di LPDP sendiri. Ketika kita menjadi bagian besar dari keluarga besar awal di LPDP, maka kita bisa tergabung dengan berbagai talenta yang luar biasa dari seluruh Indonesia, yang sangat menginspirasi. Kemudian yang ini akan sangat penting menurut saya untuk mendukung kita dalam berbagai hal di hidup kita ya. Dalam bekerja bersosial atau mencapai apapun, karena menurut saya dalam melakukan apapun itu kita akan membutuhkan, suatu saat akan membutuhkan kolaborasi dengan orang lain. Ya, seribu teman itu kurang, tapi kalau satu musuh itu kan kebanyakan kalau orang bilang gitu. Jadi dengan menjadi awal di LPDP, kita kan banyak sekali dapat teman baru yang sangat menginspirasi dan sangat-sangat keren. Lanjut, mungkin saya akan sedikit overview aja terkait dengan application process. Sebelumnya, untuk kalau teman-teman yang tertarik untuk apply di HKS, bisa langsung kunjungin aja website HKS. Di situ ada sangat lengkap berbagai syarat dan juga proses yang harus teman-teman lalui untuk mendaftar program di HKS. Mungkin saya highlight pertama, dari HKS mencaratkan ada beberapa prerequisite untuk degree programnya, kemudian ada application fee, kemudian kita juga diwajibkan membuat resume dan essays, lalu letter of recommendations, academic transcript, dan juga standardized test course, yaitu IELTS atau TOEFL, dan GRE atau GMAT. Mungkin untuk lengkapnya teman-teman bisa langsung lihat aja ke website-nya HKS. Mungkin sedikit overview aja ya. Jadi nanti untuk di resume dan essays, nanti teman-teman bakal diminta untuk membuat satu resume. Yang pertama itu resume umum dulu, kita mau sebutin kita bekerja di mana, kemudian kuliah akademik histori kita, kemudian achievement, kegiatan volunteer, public service, political work, atau recent leadership experience, dan interest kita. Kemudian nanti ada juga, kita diminta buat quantitative resume. Jadi, quantitative resume di sini, kita diminta untuk membuat satu daftar yang berisi berbagai course yang pernah kita jalani atau pengalaman kerja yang terkait dengan pekerjaan kuantitatif. Kemudian untuk isi, kita akan diminta membuat lima isi, dan satu opsional isi. Ini untuk khusus untuk program Master in Public Policy. Mungkin untuk program lain akan berbeda jenis isi, jumlah isi yang diminta atau jenis pertanyaan di isinya. Nanti teman-teman bisa explore. Kemudian letter of recommendation, jadi kita diminta untuk memberi, kita harus mencari recommender, dan recommender harus mensubmit rekomendasinya untuk kita. Jadi, satu akademisi, dan dua dari profesional. Lalu academic transcript, nanti mungkin teman-teman, ini yang bisa teman-teman siapin jauh-jauh hari. Mungkin bisa persiapin minta dari kampusnya dulu, transcript-nya, kemudian translaten-nya juga. Lalu standardized test score, ini juga menurutku yang teman-teman harus siapin dari jauh-jauh hari. Kemampuan bahasa Inggrisnya, lalu kemampuan kuantitatifnya, mungkin belajar GRI atau GMAT. Oke, kemudian, nah ini, oh ya mungkin, saya tadi belum sempat jelasin, ini beberapa jurusan atau program yang ada di HKS. Halo Mas. Oh iya. Soalnya Mas, kita bisa kembali ke slide sebelumnya Mas. Oke. Oke. Aku tanya dulu Mas ya. Mas Novi, terima kasih banyak udah sharing dan ini peseratan dan juga disini ada surat cinta ya Mas ya. Oh iya. Dan acceptance. Selamat, congratulations. Ini Mas Novi, lagi ngapain Mas, waktu nerima surat cintanya Mas? ini saya lagi tugas luar kota kebetulan, terus ini saya buka pertama ini bangun tidur, karena kan dikit, jadi perbedaan antara Boston dan Indo itu kan kurang lebih 11 jam ya, jadi di sana baru jam kerja ngerilis pengumuman ini, di kita masih malam dini hari gitu, jadi saya buka ini, saya ingat waktu itu lagi di hotel bangun tidur, lagi dinas luar, terus, ya terus keluar inilah pengumuman ini di email gitu. Ya seneng banget dan gak percaya sih sebenarnya, karena waktu itu saya udah dapet offer dari sekolah lain, terus kayak gak expect aja ternyata keterima juga di HKS. Baik Mas. Dan seneng banget ya. Mas Novi, selain Harpat, coba ke kampus mana lagi Mas? Waktu itu saya apply juga di dua program di Columbia Saipa, Master in Public Administration, sama Mas MPA Economic Policy Management itu dua di Saipa, di Columbia University, kemudian satu lagi MPP juga di Cambridge University. Hasilnya? Hasilnya untuk yang Columbia diterima, di dua program tadi, tapi untuk di Cambridge ditolak. Baik. Mas Novi, bisa dijelaskan Mas, beberapa poin ESE-nya Mas. Pertanyaannya apa dan jawaban seorang. oh iya. Jadi mungkin untuk, oh sorry, sebentar. untuk ESE-nya sendiri, pertama kita ada, ada lima ESE wajib ya, kalau untuk HKS. Yang pertama, JFK ESE, itu kita mau bikin positif kontribusi kita untuk publik itu apa, kemudian MPP ESE, kenapa kita memilih program ini, kemudian ada personal history ESE, kemudian ada personal history ESE, expectation ESE, perspective ESE. Mungkin saya ingin highlight aja, mungkin buat teman-teman yang juga ingin tertarik buat daftar, ESE ini salah satu komponen yang mungkin bisa jadi competitive advantage kita dalam mendaftar aplikasi di US University. karena mungkin kalau dari nilai, dari transcript dan sebagainya, dari GRE atau GMAT, itu kan udah given ya, maksudnya kita apply ya, itu skor kita. Dan mungkin bagi banyak orang, banyak orang yang dapat nilai bagus di US, tapi di ESE kita bisa mendiferensiate diri kita dari aplikasi yang lain. Nah, kalau bisa kita punya satu benang merah ESE kita ini, cerita apa, inti cerita apa yang mau kita sampaikan ke, mungkin kalau untuk dari perspektif saya, karena saya bekerja di Kementerian Keuangan, dengan berbagai kebijakan fiskal yang kita punya, untuk meningkatkan public service, untuk masyarakat. Intinya sih begitu, Mas. Jadi, mungkin teman-teman punya satu tujuan, pengen ngapain, dan akan sangat jadi nilai tambah untuk teman-teman, jika teman-teman itu punya personal story, atau personal history, terkait dengan tujuan yang pengen teman-teman capai tadi. Mungkin itu sih, Mas. Terima kasih, Mas Novi. Itu mulia sekali tujuannya, goalsnya. Mas Novi, untuk letter of recommendation sendiri, berapa jemlah yang Mas Novi submit, kirim, dan dari siapa aja, Mas? Jadi, untuk program MPP HKS, kita menyarankan tiga ya, Mas. Satu, dari akademisi. Jadi, saya kemarin meminta dosen pembimbing saya di kampus. Kemudian untuk yang dua, itu dari profesional. Jadi, saya sebenarnya di HKS sendiri ada opsi current supervisor, atau mungkin supervisor kita yang dulu. Jadi, saya kemarin coba minta ke atasan saya yang sekarang, sama atasan saya yang sebelumnya. Di kantor. Baik, Mas Novi, bisa tolong dispesifikan atasan itu, apakah S tolong empat, tiga, dua? Oke. Ya. Itu sebenarnya nggak ada aturan ininya, Mas, spesifiknya ya. Mungkin teman-teman kalau dulu sering dengar, kalau orang masuk Harvard itu, surat rekomendasi harus dari pejabat tinggi, atau orang dengan posisi level tinggi. Sebenarnya enggak ya. Bahkan, itu sangat di, apa ya, di HKS sendiri sudah di-state bahwa yang memberikan rekomendasi kita adalah orang-orang yang beliau-beliau yang benar-benar tahu gimana kerja kita, gimana performance kita, dan udah kenal dengan kita, dan benar-benar rekomendasi yang disampaikan itu benar-benar dari beliau-beliau itu tadi. Jadi, enggak harus pejabat, enggak harus pimpinan di level tinggi, tapi selama beliau-beliau itu tahu dan mengenal kita dengan dekat, atau mungkin kita pernah membantu beliaunya, itu menurutku akan lebih kuat daripada kita. Mungkin kita dapat rekomendasi dari pejabat atau yang levelnya tinggi, tapi tidak mengenal kita secara dekat dan tidak tahu personal kita benar-benar gitu sih, Mas. Iya, Mas. Jadi, echelon berapa, Mas? Kalau dari Mas Novi sendiri? Oke. Jadi, kemarin saya meminta ke echelon 2 atasan saya di kantor. Baik, Mas Novi ditanya enggak? Mau kuliah ke kampus mana? Iya, tentu saja, Mas. Nah, ini sudah pasti. Menurut saya ini jadi salah satu obstacle buat teman-teman yang ingin daftar ke kampus kemanapun lah. Karena mungkin kita kayak enggak pede atau malu duluan sih kalau aku bilang. Kita ditanya mau ke kampus mana gitu. Mungkin banyak teman-teman yang karena enggak pede, enggak pengen, enggak malu akhirnya, enggak mau minta ke beliau-beliaunya. Padahal, menurut saya sih, apapun yang kita pengen, yaudah coba aja dulu dan minta bantuan dari beliau-beliau, para rekomender. Dan menurut saya sih, para rekomender sangat-sangat supportif dan mendukung. Enggak akan menjudge kita, ah, kamu mana-mana mungkin gitu keterima di sini. Enggak akan sih. Beliau-beliau akan pasti akan supportif dan akan sangat, ya, mendukung lah apapun pilihan yang pengen kita, yang sedang kita usahakan gitu, Mas. Baik. Mas Novi, itu rekomendernya, yang pemberi rekomendasi, benar-benar menuliskan tentang Mas Novi atau Mas Novi, Afla dan kampus yang lainnya, tahun pertama, tahun kedua, atau bagaimana, Mas? Tahun pertama, Mas. Wow, luar biasa. Dan mengerjakan... Mas tadi mau ngomong apa, Mas? Enggak, enggak. Oke. Dan mengerjakan semua ini kan butuh waktu yang lama dan komplikasi, Mas. Ini diperkenalkan sendiri oleh Mas Novi atau ada bantuan sama teman, peer, atau seperti apa? Ya, jadi menurut saya ada beberapa bagian yang harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Mungkin kalau terkait dengan resume, kemudian academic transcript, itu kan udah given ya. Nah, tapi kalau untuk ISA, letter of recommendation, lalu GR atau GMAT, itu menurutku akan sangat membantu kalau kita minta bantuan ke orang lain. Misalkan kalau perspektif saya sendiri, untuk ISA, dulu saya konsultasi ke beberapa resource ya. Yang pertama ke Ad America. Jadi kalau di Ad America itu mereka menyediakan konsultasi gratis bagi teman-teman yang pengen mengejar kuliah di US. Kemudian saya juga konsultasi ke teman ataupun keluarga terdekat. Karena mereka yang tahu gimana kita, mereka yang bisa menilai kira-kira ISA yang kita tulis ini itu cukup apakah udah bisa menggambarkan diri kita atau mungkin ada yang perang tepat dan sebagainya itu sangat penting kita untuk mendapat feedback dari mereka. Kemudian saya juga punya study group untuk teman-teman yang juga lulusan STUN yang pengen juga pengen daftar ke S2 dan menurut saya community seperti itu sangat penting karena mereka yang jadi support system kita yang bikin kita tetap komit karena yang susah itu kan untuk komit mas di sepanjang application process ini yang bisa bikin kita semangat dan ngerasa punya teman. Kemudian keluarga, karena kita nggak mungkin ya, pasti kita akan mengorbankan waktu untuk keluarga untuk hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakuin tapi kita harus, jadi dukungan keluarga itu juga penting dalam mempersiapkan aplikasi. jadi kita nggak jangan melakukan, jangan mempersiapkan proses ini sendiri karena kita pasti butuh bantuan orang lain dan menurut saya hasilnya pasti akan lebih baik daripada kita mempersiapkannya sendiri. Terima kasih Mas Tofi. Tadi Mas Tofi mengatakan teman dan keluarga ini teman-teman yang udah pernah kuliah di Harpat atau yang udah pernah dikuliah keluar negeri atau seperti apa? Oke, jadi mungkin ada beberapa ya Mas. Yang pertama, ada teman yang memang sesama lulus Tansan dan sedang dalam proses mengajukan aplikasi ke kuliah. Kemudian kemarin saya juga ikut beberapa, ada program mentoring dari SKS sendiri, dari current student, jadi kita diberikan space waktu. Jadi selama nanti ada aplikasi yang proses dari SKS, mereka menawarkan juga ada satu program mentoring dengan current student. Di situ saya juga sempat dapat banyak banget dan dapat banyak banget advice yang bagus terkait dengan isi yang saya buat. Lalu teman-teman lain yang mungkin, teman-teman dekat ya yang tahu, dan juga keluarga yang benar-benar tahu gimana sifat kita dan personal kita yang mungkin bisa lebih, bisa membuat isi kita itu lebih akurat gitu Mas. Makasih Mas Novi. Kemudian Mas Novi untuk resume dan isi itu pastikan mengisi yang sudah ada terlakukan ya. Mas Novi juga menurutkan prestasi kah? Kemudian kegiatan relawan, peluntering, organisasi, dan yang lainnya. Seperti itu Mas Novi? Oh iya Mas, tapi jangan bayangin resume saya isinya full gitu, jadi kita nggak harus punya banyak volunteer activities, kita nggak harus punya banyak leadership experience dan sebagainya. Jangan sampai itu membatasi kita untuk mendaftar atau untuk coba apply ke program di SKS. Menurut saya, kemarin saya masukin beberapa, tapi nggak yang banyak-banyak banget. Ya, ya itu sih Mas. Jadi... Ya, makasih Mas Novi. Dan teman-teman Mas Novi ini unik juga. Jadi sembari mempersiapkan berkas yang banyak dan ribet, ini Mas Novi juga bekerja full time di Kementerian Keuangan dan menjadi seorang suami dan juga ayah. Bagaimana Mas Novi memanage semua hal itu? Oke. Yang pertama mungkin kita harus minta pengertian dari istri dan anak itu nomor satu, karena mau nggak mau kita harus mengobankan waktu sama mereka. Terus, ya mungkin kelihatan sih, tapi ya intinya sih kita gimana manage waktu di luar. Mau nggak mau kita harus lembur, mau nggak mau kita harus nyiapin waktu di malam hari, waktu semuanya mungkin udah tidur, kita udah selesai sama kerjaan di kantor. Ya, itu sih Mas. Kalau saya sih karena saya sering begadang, jadi di malam gitu, saya baru mulai nyicil atau nyiapin persiapan aplikasi gitu Mas. Baik. Malam sampai subuh, kemudian weekend dan hari libur, kita coba bangkan ya Mas Novi. Nggak sampai subuh juga kok Mas. Nggak sampai subuh juga ya. Makanya kalau teman-teman bisa nyiapin dari jauh-jauh hari, menurut saya sih akan sangat lebih ringan, karena kita bisa membagi waktunya ke banyak waktu. Mas Novi, sebelum kita lanjut ke slide berikut ini, pertanyaan nih, asiswa seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Harvard Kennedy School? Oke. Sebenarnya saya disclaimer ya Mas. Ini menurut perspektif saya sendiri, karena yang tahu mereka tuh kriteria apa sih yang secara spesifik yang mereka pengen tuh, ya orang beliau-beliau yang ada di admission committee. Kalau kita lihat dari website-nya SKS sendiri, mereka kan ada di sini nih Mas, ada degree program prerequisite ya. Nah di sini sebenarnya ada beberapa persyaratan, misalkan kita tuh bener-bener punya komitmen terhadap public service, lalu kita punya kemampuan kuantitatif, lalu kita punya strong academic record sebelumnya, lalu kita juga punya kemampuan bahasa Inggris yang cukup, dan juga kita bisa menunjukkan bahwa selama kita bekerja, selama kita kuliah tuh kita menunjukkan performance yang baik gitu, yang bisa kita lihat di letter of recommendations. Dan juga mungkin aplikan yang punya cerita yang bisa membuat admission committee tuh yakin, oh aplikan ini tuh bener-bener komit, bener-bener punya background akademik maupun profesional yang cocok untuk berkontribusi ke public service. Nah mungkin ini salah satu yang sangat baik juga dari application process di US universities, karena mereka melihat satu aplikan itu secara holistik, nggak cuma satu sisi aja, nggak cuma dari IPK, nggak cuma dari IC, nggak cuma dari GRE score-nya, tapi bener-bener secara lengkap mereka menilai suatu aplikan. Jadi menurut saya sih teman-teman nggak harus kuat di semuanya, mungkin kita bisa aja lemah di salah satu, tapi itu jangan memhalangi kita, kalau memang kita ingin banget apply, ya tetap coba aja apply. Terima kasih Mas Novi. Kalau saya pribadi yakin Mas Novi, kalau ngomongin akademik pasti di atas 3,5 nih. Kalau IPK-nya di bawah 3,5, gas daftar aja Mas Novi. Gas Mas, tetap gas kalau saya. Nanti di akhir saya ada beberapa lesson learn terkait ini sih. Intinya kita jangan menutup pintu untuk diri kita sendiri di awal, walaupun mungkin kita menilai diri kita sendiri itu nggak layak sekarang. Makasih. Mas Novi, ini ngomongin akademik, Mas Novi kan dari diploma 3, kemudian diploma 4, kemudian Harvard nih. Itu Harvard minta yang D4-nya aja, atau D3 plus D4 Mas Novi? Dua-duanya Mas, jadi memang disyaratkan, jadi setiap program studi undergrade kita yang kita dapat gelar, dan kita dapat transkrip itu harus dilampirin dan disampaikan ke HKS. Baik, makasih banyak Mas Novi. Kita bisa ke slide selanjutnya. Oke, siap Mas. Ya, mungkin ini sekilas. Jadi ada 4 program di HKS. MPP itu Master in Public Policy, kemudian MPAID itu Master in Public Administration, International Development. Lalu MPA ini Master in Public Administration. Lalu MCMPA ini Mid-Career Master in Public Administration. Mungkin untuk perbedaannya teman-teman bisa silahkan browsing di website HKS, cuman mungkin untuk overview, jadi MPP ini lebih umum, public policy in general, di dalamnya nanti ada banyak sekali konsentrasi yang teman-teman bisa ambil, jadi kita nggak harus kuat di ekonomi, di finance, tapi ada berbagai macam konsentrasi. Lalu di MPAID ini lebih fokus ke International Development, lebih kuantitatif, dan lebih ekonomik. Kalau teman-teman lihat, proporsi International Student-nya lebih tinggi, paling tinggi di antara program-program lain. Lalu MPA, MPA sendiri ini dibuat untuk para student yang udah punya gelar graduate sebelumnya. Jadi misalkan saya udah punya MPA, lalu saya pengen kuliah lagi, pengen mendalami public sector, maka bisa apply ke program MPA. Kemudian Mid-Career MPA ini untuk teman-teman yang udah punya pengalaman profesional yang cukup lama, dan biasanya menduduki posisi-posisi di Mid-Career. Mas Novi, untuk mahasiswa Indonesia sendiri nih, dari 200 sekian orang, itu ada berapa, Mas? Ini Harvard Kennedy School. Oh ya, mungkin ini berosur di tahun 2019-2020, jadi karena ini yang paling baru yang bisa saya dapat. Tapi mungkin komposisinya nggak begitu jauh beda. Untuk dari Indonesia sendiri, di MPP tahun ini ada empat orang, kemudian di MPID ada dua orang, lalu MCMPA ada satu orang. Baik, untuk yang PNS dari Indonesia? Dari PNS, ada tiga orang tahun ini, jadi dari Kementerian Keuangan ada dua, dan dari Kementerian Luar Negeri ada satu. Ada satu, itu dari Indonesia. Kalau untuk PNS secara global, yang di MPP, apakah ada sampai 20 persen, 10 persen, Mas? Sejujurnya nggak ada datanya ya, tapi kalau ngelihat dari beberapa teman yang, beberapa teman yang saya kenal, mostly background dari teman-teman student di sini itu justru dari private sector. Jadi untuk dari public sectornya lumayan kecil. mungkin kalau kita ngelihat dari proporsi mahasiswa Indonesia kan juga setiap tahun biasanya dari PNS-nya nggak sebanyak yang dari private sector. Baik, terima kasih Mas Nopi. Oke. Nah, mungkin untuk aplikasi LPDP, saya juga coba overview singkat saja. Informasinya akan sangat-sangat lengkap, bisa teman-teman temuin di website LPDP. Jadi secara umum ada tiga tahap, administrasi, bakat sekolastik, dan substansi. Administrasi sendiri nanti ada TV, ada transkrip, kemudian IC, komitmen kembali ke Indonesia, strength and weakness, dan sebagainya. lalu bakat sekolastik ini mirip kayak tes TPA, jadi teman-teman ada tes tertulisnya. Kemudian seleksi substansi ini ada tes wawancara, jadi akan benar-benar digali apa sih kontribusi atau urgensi dari program yang teman-teman mau ambil, lalu kemudian persiapan kita seperti apa, lalu gimana rencana kita untuk mewujudkan kontribusi tadi. Nah mungkin ini sedikit, ini adalah contoh, ini request Mas Gulu juga, ini contoh ketika teman-teman lolos LPDP nanti kita ada dashboard untuk aplikannya, nanti akhirnya teman-teman setelah melalui 3 tes ini lalu lolos substansi, kita akan ada pengumuman yang menunjukkan apakah kita lolos seleksi wawancara atau tidak. Seleksi wawancara itu seleksi substansi. Oke. Terima kasih Mas Taufi. Ya Mas. Mungkin ini gambaran lebih, saya akan coba lebih real menunjukkan, oh sorry, menunjukkan gimana sih kegiatan sehari-hari maupun apa yang saya lakuin di kampus. Nah mungkin pertama saya coba jelasin struktur kursenya ya. Jadi untuk tahun pertama, untuk MPP, MPP ini program yang sangat fleksibel. Jadi tahun pertama kita diberikan core course. Jadi ini yang juga menurut saya sangat menarik dan bermanfaat. Jadi di tahun pertama kita diberikan kuliah inti yang bisa kita jadikan dasar dalam penyusunan public policy kayak ekonomi, statistik, negotiation, policy design and delivery, dan sebagainya. Nanti di tahun kedua, kita bisa memilih beberapa policy area concentration. contohnya ada economic and political development, ada business and government, ada social urban policy, dan lain-lain. Infonya secara lengkap teman-teman bisa dapetin di website HKS. Kemudian ini di sebelah kiri bawah ini gambaran orientasi yang teman-teman akan jalani ketika terima di HKS. Jadi teman-teman akan dipersiapkan dipersiapkan dengan baik untuk menjalani kuliah mulai dari kenalan dengan teman-teman satu kohort atau satu kelas lalu gimana academic overview-nya library atau IT information-nya ini macam-macam lah. Kemudian kita juga diberikan beberapa seminar-seminar dasar yang akan sangat penting dalam mensupport kita dalam menjalani kuliah. Oke, lalu ya mungkin yang di kanan-bawah ini salah satu. Jadi dalam menjalani perkuliahan kita menggunakan platform Canvas. Jadi semua manajemen perkuliahan kita mulai dari tugas materi kemudian diskusi dan sebagainya announcement itu disampaikan melalui Canvas. Nah ini contoh tampilannya di kanan-bawah. jadi ini contohnya ini deadline yang harus saya kerjain di sehari Senin Oktober tanggal 31 kemudian nanti di dalamnya ada banyak materi, video, dan sebagainya. Jadi semua manajemen perkuliahan kita dilakuin di Canvas. Baik, Mas Novi, kita bisa jalan-jalan ke Canvas-nya. Oke, boleh. Untuk teman-teman tampilan Canvas-nya jadi kita ada dashboard yang ya nanti menunjukkan ada announcement apa, kemudian ada deadline apa yang perlu kita lakuin, kemudian disini ada banyak menu yang bisa kita pakai, kita bisa lihat course, kita punya course, kita enroll di course apa aja, lalu kalau kita mau cari informasi atau mau kita lihat materi untuk dalam satu semester kita tinggal buka aja di course-course ini. Baik, Mas Tovi, tadi mengatakan Mas bisa ambil course-courses ya, bisa ambil di MIT atau kampus lain ya, Mas, ya? Iya, Iya, tapi jadi karena kita untuk tahun pertama kita core-course semua dulu, enggak semua sih, mostly kita core-course, jadi kita punya sedikit kuota buat ngambil kelas elective namanya, jadi kalau elective itu kelas yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita, kita bisa memilih beberapa kelas dan cross-regis ke sekolah lain, di kampus lain, kayak MIT atau Brown atau Tuff, tapi nanti mostly untuk elective sendiri akan lebih banyak peluangnya di tahun kedua, dan nanti course-course yang kita pilih akan in line dengan policy area concentration atau spesialisasi yang mau kita ambil di tahun kedua nanti. Baik, course elective tadi di kampus lain itu salah satu keunikan kuliah di Harvard ya, Mas, ya? Iya, jadi ada banyak sih course yang menarik, yang profesornya mungkin udah keren-keren banget dan mungkin udah sangat terkenal, dan juga kita bisa ke kampus lain, jadi fleksibilitas itu sih yang salah satu nilai plus yang bisa kita dapat ketika kita kuliah di Harvard. Baik, Mas Novi, ada kabar ya, kalau masih baru masuk aja itu mahasiswa Harvard udah banyak ditawarin pekerjaan dari berbagai perusahaan. Bagaimana statement itu, Mas Novi? kalau berdasarkan pengalaman saya sih, enggak ya, kita di kuliah, awal-awal kuliah ya kita fokus kuliah aja sih, apalagi semester pertama itu kita baru banget overwhelm sama tugas, kita baru banget ngerasain kuliah lagi setelah selama nggak kuliah, dan kalau untuk karir itu sebenarnya balik lagi ke diri masing-masing, kita ada banyak sekali peluang untuk karir baik selama kita kuliah maupun setelah kuliah. Jadi itu nggak semerta-merta kita masuk Harvard langsung ditawarin banyak karir gitu sih, enggak, tapi banyak resource di Harvard yang bisa membantu kita untuk mencari karir di masa depan. Gitu sih, Mas. Baik, Mas Novi bisa dijelaskan dikit, Mas. Tadi submit tugas, kalau telat apakah tidak bisa submit atau nilainya diperangi, Mas? Nah, ini benar-benar tergantung dari silabus mata kuliahnya, termasuk komponen penilaian, terus penilaian tugas, syarat-syaratnya, lalu gimana struktur dari course itu sendiri, itu sangat bervariasi. Ada, tapi mostly untuk tugas, ada tugas yang kalau kita telat benar-benar nggak dinilai, ada tugas yang kalau kita telat ada yang dikurangi nilainya. Jadi, benar-benar tergantung dari profesor dan course-nya, Mas. Baik, Mas. Kalau masuk kelas, apakah boleh nggak masuk kelas atau wajib masuk kelas? Kalau wajib masuk kelas, kemudian kalau telat apakah ada pengurahan seperti apa, Mas? Nah, ini balik lagi, ini tergantung, Mas. Benar-benar tergantung profesornya. Ada yang setelat, telat nggak boleh masuk, ada ada yang ya santai, yang penting teman-teman dapat materi, teman-teman bisa belajar dari materi itu, itu juga ada. Tapi mostly sih kita ngasih fleksibilitas ke mahasiswa. Banyak yang telat ataupun mungkin nggak masuk, karena mungkin bagi dosen, yang penting teman-teman itu bisa dapat pelajaran dari makul itu. Entah either mau masuk kelas atau masuk kelas telat atau masuk kelas tepat waktu pun itu ya terserah ke mahasiswanya. Tapi itu kembali lagi tergantung ke peraturan dan community norm dari kelas tadi. Nah, ini yang menarik di setiap kelas yang saya jalani di SKS itu setiap awal kelas itu kita ada community norm. jadi kita kita diberi opportunity untuk ngasih masukan kira-kira norma-norma apa sih yang perlu yang kita sepakati dan akan kita jalani bareng di kuliah selama satu semester ini. Gitu, Mas. Baik, makasih. Mas Mofi, kalau sistem DO atau dropout sendiri itu ada di HKS? Jadi, yang ada adalah kalau kita mau dapat degree itu kita harus ada memenuhi persyaratan. Misalkan salah satunya kita harus memenuhi 72 kredit selama 2 tahun. Lalu enggak ada nilai di bawah BP- lalu rata-rata nilai kita adalah B. Oke. Nah, oke. Nah, itu aja sih paling. Nah, penilainya sendiri juga mungkin ini yang hal yang baru bagi saya yang mahasiswa dari Indonesia karena di US sendiri mostly kita menilainya itu pakai curve. Jadi, pakai distribusi. Jadi, misalkan di kelas itu setelah ujian kita dapat distribusi nilainya nanti enggak semerta-merta misalkan nilai A itu dari 90 sampai 100 gitu enggak. Tapi akan di curve dulu. Jadi, nilai kita akan didasarkan pada posisi kita di distribusi tadi. Misalkan kita ada di distribusi 5% terbaik, kita dapat A. Kita dapat di 10% setelahnya, kita dapat A-. Nah, jadi bukan berarti nilai itu absolut, hasil absolut untuk kita dapat nilai. Kalau teman-teman kita bagus semua, terus kita slip atau punya dapat nilai sedikit lebih jelek, kita akan jatuh di distribusi yang bawah dan nilai kita akan jelek. Mungkin ini salah satu pengalaman yang baru sih buat saya. Kila saja gimana suasana kuliah maupun berbagai kegiatan di kampus, ini yang kanan atas ini ini waktu kami orientasi, ini menunjukkan dari berbagai negara asal dari MPP students dan ini salah satu yang saya highlight tadi gimana Harvard Community itu yang sangat menurut saya sangat penting ketika kuliah di sini kita kenal dengan berbagai macam orang dari berbagai macam negara, background, perspektif, ini kita bisa belajar banyak dari mereka. terus di kiri bawah ini waktu kuliah ikon mungkin kalau saya jadi ini suasana kuliahnya ketika di sana lalu yang di bawah tengah ini kantinnya yang tempat-tempat orang sering diskusi lalu ngobrol mau ngerjain tugas terus kanan bawah ini kelas gede jadi ada kelas kecil dan ada kelas gede ini kelas yang cukup gede yang isinya bisa lebih dari 100 orang kanan bawah oh ya nah ini ini saya mau nunjukin aja kuliah di Harvard itu enggak yang apa ya yang yang sepaneng apa ya biasanya yang ini banget gitu sehingga enggak enggak dan profesionalnya itu baik-baik banget jadi kita mereka kan karena kita background kita itu sangat diverse dari berbagai macam ada yang dari law ada yang dari medis yang mungkin enggak pernah tahu ekonomi jadi mereka selalu menganggap kita tuh punya basic knowledge yang berbeda antar mahasiswa dan itu sih baiknya jadi kita selalu belajar dari basic kita belajar dari konsep jadi kita enggak cuma dikasih formula ini formulanya dibakainya gini tapi kita benar-benar dikasih tahu kenapa kita pakai formula ini kenapa kita pakai konsep ini dan yang paling menurut saya sangat baik adalah kita langsung mengaplikasikan materi atau pelajaran yang kita dapat ke policy jadi setiap materi ada policy application-nya dan itu hampir di semua course kita selalu mengkaitkan itu jadi kita enggak cuma bicara teori tapi kita juga bicara implementasi iya mas menarik mas 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 aktif bertanya iya sangat aktif mas mungkin ini pengalaman yang sangat beda disini teman-teman teman-teman yang lain secara umum itu sangat aktif jadi setiap ada dosen bertanya pasti ada yang tunjuk tangan ada yang sampai kita berebut buat tanya atau menyampaikan pendapat dan itu learning environment yang menurut saya sangat sangat produktif untuk saya karena saya bisa dapat banyak ilmu banyak knowledge dan saya sendiri pun juga punya kesempatan untuk mungkin menyampaikan apa yang saya enggak tahu atau pendapat yang menurut saya perlu saya sampaikan ke kelas gitu mas dan salah satu ada banyak kelas yang menjadikan kelas participation itu adalah satu komponen dari penilaian oke lanjut mas nah ini live at campus yang lain di tengah atas ini ada jadi tiap Jumat kita kayak ngumpul gitu ada free food drinks dan ini ada kayak satu event dari student fair jadi jadi selain jadi kuliah di Harvard menurut saya enggak cuma kayak kuliah-kuliah-kuliah tapi banyak juga kegiatan sosial dan enggak cuma banyak banyak banget kegiatan sosial yang teman-teman bisa ikutin terus kanan atas ini 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 yang salah satu resource yang saya sempat sebutin banyak banget seminar banyak banget acara-acara yang didatangin sama tokoh-tokoh yang sangat inspiratif dan mungkin terkenal ini contohnya di kanan atas ini ada satu perbincangan dengan Larry Summers dulu beliau adalah salah mantan secretary of treasury of treasury-nya US kemudian yang saya juga sebut tadi kemarin ada dari Anthony Fauci dan sebagainya nah ini highlight-highlight yang mungkin bagus-bagus tapi yang sering kita bikin overwhelm ini yang di bawah-bawah ini ini suasana midterm-nya di kiri bawah kemudian ini ya ini di kelas lalu di di kanan bawah ini problem set yang salah satu tugas yang harus kita selesaikan tiap minggu oke ini off-campus-nya mungkin cepat aja ya ini suasana rumahnya saya tinggal di off-campus jadi di Harvard ada on-campus yang on-campus itu apartemen maupun residential places yang dimiliki sama Harvard kebetulan saya nggak dapat jadi saya tinggal di off-campus di daerah mungkin sekitar satu mil dari kampus kemudian di kanan atas ini Indonesia Harvard teman-teman Indonesia Harvard jadi banyak teman Indonesia di sini ada puluhan dan sangat suportif sangat baik dan kita jadi teman kita lah jadi keluarga kita di sini apalagi ini tiap sekajian sehari-hari nunggu bus dan belanja ini penting banget belanja itu salah satu kewajiban yang harus kita lakuin yang mungkin agak beda dari di rumah mas Mopi masak sendiri saya masak tapi nggak yang aneh-aneh saya masaknya nggak sehat-sehat terus frozen food frozen food gitu oke ini kegiatan lain kita bisa main bola jadi Harvard University itu punya stadium yang facility-nya itu bagus banget tenis football bola lapangan bola aja ini kayak ada 4 atau 5 gitu terus nah ini salah satu highlight kegiatan off campus jadi kalau kita sering banget kedatangan beliau-beliau mungkin berjabat atau tokoh-tokoh dari Indo yang menyempatkan ngobrol sama mahasiswa Indonesia di Boston Area bisa di Harvard MIT dan lain-lain ini yang kiri atas kita sama Pak Nadiem terus yang kanan atas ini sama Bu SMI nah ini off campus yang lain yang mostly bisa kita lakuin di hari Jumat aja kita masih sempet jalan-jalan eh hari Sabtu sorry dalam sehari kita sempetin kalau untuk survive dan biar gak stress kanan bawah ini ini acara reception dari kampus jadi kita ada acara ya kumpul-kumpul sama teman-teman satu fakultas atau sekolah oke suka duka ya mungkin sukanya ya banyak sih yang muda saya ini tadi ketemu teman-teman yang luar biasa bisa dapat Harvard Resource yang juga sangat luar biasa banget terus learning environment yang sangat supportive lalu ya senang kita ketemu banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya kita pengen banget ketemu atau kita sangat menginspirasi bagi kita dukanya banyak pertama jauh dari keluarga kesempatan pulang juga sangat terbatas ya dan biayanya juga sangat mahal terus yang kedua time different dari time different Boston sama Indo itu 11 jam ya mas jadi apa ya kita tuh kalau disini malam kita yang di Indo baru mau mulai beraktifitas dan juga sebaliknya jadi kayak waktu irisan kita bisa berinteraksi dengan keluarga atau teman di rumah itu sangat terbatas terus yang selanjutnya kayaknya mungkin banyak teman-teman Harvard yang juga ngelaman yang sama itu namanya imposter syndrome kita kayak merasa lebih inferior dibanding teman-teman lain disini jadi kita kayak jadi meragukan diri kita sendiri kita ini layak gak sih untuk kuliah di Harvard dan menurut saya ini banyak dan sangat normal yang ya gimana cara kita mengatasinya nanti itulah yang jadi apa ya lesson learn buat kita terus ya tiap malam mostly begadang tiap tidur di bawah jam 12 tuh kayak apa ya tidur cepat lah buat kita kita ngerasa aneh gitu kalau tidur di bawah sebelum tangan malam tapi untungnya kelas-kelas disini rata-rata gak siang mulainya jadi jam paling pagi jam 9 jadi mungkin kita bisa atur waktu disitu terus ya semua 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 mahal barang-barang semua-semuanya mahal disini mostly terus apa ya ya mungkin itu sih itu aja terus oke mungkin saya akan coba share lesson learn yang saya dapat mungkin saya disclaimer lagi ya saya gak akan bilang apa yang saya sampaikan tadi semuanya akurat jadi pengalaman dan perspektif yang didapetin sama mahasiswa Harvard disini tuh akan sangat berbeda kalau teman-teman tanya ke satu orang dan ke satu orang yang lain karena kita kita itu punya tujuan yang berbeda kita punya pendekatan yang berbeda dan kita punya pengalaman dan latar belakang yang berbeda jadi menurut saya saya gak akan bisa menjamin semua yang saya sampaikan tadi akurat karena itu dari perspektif saya sendiri nah pertama lesson learn yang saya dapat itu ini jargon dari HKS sendiri itu ask what you can do ini salah satu quote yang saya terkenal dari JFK Kennedy yang Harvard Kennedy School kan diambil dari namanya beliau jadi apa ya kuliah disini tuh juga membuka membuka hati saya dan mungkin teman-teman juga yang lain gimana sih cara kita tetap harus mikirin gimana cara kita tuh punya kontribusi sama masyarakat atau komuniti kita sendiri mungkin sampai saat ini pun saya juga sering nanyain ke diri saya apa sih yang bisa saya lakuin gitu kemudian hal-hal yang kita bikin tadi tuh bisa bikin study kita tuh kayak lebih bermakna dan mungkin kita jadi lebih semangat untuk menjalani study kemudian yang kedua ini salah satu pertanyaan yang dikasih waktu kita orientasi dan sering-sering sangat sering-sering diulang di HKS what is your why maksudnya kuliah itu menurut saya dan harusnya bagi banyak orang itu adalah cara jadi bukan tujuan akhir jadi pertanyaan ini tuh bisa membuat kita tuh meraih apa sih tujuan yang mau kita capai baik secara personal di karir maupun secara umum lalu kira-kira kuliah S2 ini kita mau arahin kayak gimana buat mencapai tujuan kita tadi ini bisa jadi fondasi yang kuat dan jadi guideline kita untuk memutuskan mungkin apapun lah dalam hidup termasuk memutuskan untuk melanjutkan pendidikan dan membantu kita dan ini juga akan sangat membantu kita untuk bisa diterima di program atau jurusan yang mau kita pengen mungkin ini terakhir dari saya ini menurut saya berlaku di banyak hal gak cuman di aplikasi ke program kuliah S2 atau melanjutkan studi kita harus fokus pada possibility jangan fokus pada probability karena 0,001% itu gak sama dengan 0% pokoknya selama kita tahu itu masih possible ya just go for it mungkin kalau usaha kita sangat besar sejuta kalau kita kali 0,01% masih berapa itu seratus tetapi kalau kita kayak udah menutup diri kita gak mau nyoba kita udah merasa pesimis dan ya gak ngelakuin apa-apa ya mau berapapun usaha kita yang sebenarnya mungkin kita bisa bikin itu possible jadinya ya 0 aja akhirnya kita gak bisa dapet apa-apa sama mungkin apa ya jadi kalau teman-teman memang tertarik untuk melanjutkan kuliah secara umum ataupun di Harvard Kennedy School kalau teman-teman memang punya passion dan tujuan ke situ ya silahkan dicoba aja jangan minder atau jangan malu duluan waktu kita mau menyusun proses aplikasi mungkin itu mungkin saran saya terakhir ketika teman-teman di application process reach out lah ke beberapa resource yang bisa sangat membantu teman-teman bisa kita menit saya beberapa udah saya sebutin tadi kita bisa minta konsultasi konsultasi resume dari berbagai macam komunitas atau lembaga yang menyediakan layanan konsultasi ataupun mentoring kemudian kita juga harus reach out ke rekomender kita jauh-jauh hari jangan tiba-tiba kita muncul langsung minta rekomendasi bangunlah hubungan baik dengan beliau-beliunya dan jangan dan hubungan baik itu memang karena kita pengen punya hubungan baik jangan karena cuma kita pengen nyari rekomendasi aja kemudian jangan malu jangan malu untuk kita apply karena menurut saya berani apply itu menunjukkan bahwa teman-teman itu sudah unggul dari teman-teman yang lain kemudian jangan khawatir kalau teman-teman lulus dari kampus dari program diploma dari program kedinasan karena aplikasi di aplikasi di US University itu sangat holistic karena saya melihat perwakilan dari teman-teman PNS maupun di sekolah di gigi kedinasan pun masih sangat underrepresented jadi mostly teman-teman disini masih dari private sector jadi sesuai dengan ininya jadi PNS saya meng-encourage teman-teman juga yang di public sector untuk mencoba untuk apply oke mungkin mungkin itu dari saya kalau ada pertanyaan mau saya ngobrol-ngobrol aja silahkan ini kalau mungkin teman-teman mau kontak mau sharing tanya-tanya atau mungkin ada yang bisa saya bantu silahkan kontak terima kasih banyak Mas Novi seteretkah Mas Novi kuliah di Harvard Kennedy School mungkin iya di awal kita udah lama gak kuliah tau-tau kita dikasih materi yang sangat intense kemudian demanding lalu dengan ngeliat structure course-nya yang yang membutuhkan banyak workload ya jadi mungkin awal-awal sih mostly kita akan stress tapi ya kita kita ini maraton ya bukan sprint ya jadi mungkin sepanjang waktu kita akhirnya bisa nemuin cara buat memanage stress tadi ya we'll find a way lah untuk mengatasi masalah itu tadi ya Mas Novi perjalanan panjang dari application process kemudian menjadi mahasiswa tentunya kita pengen tahu nih what makes Mas Novi Mas Novi susah 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 pertanyaannya apa ya Mas menurut saya sih kita yang penting genuine aja ya dalam application process kita kita coba kita gak jangan membuat-buat apa yang sebenarnya itu bukan kita kita memataskan diri kita coba mencapai standar yang disyaratkan sama application process dan admission committee terus menurut saya what is your way is really relevant and important like kalau kita itu punya tujuan dan semangat yang dari diri kita sendiri itu akan sangat apa ya meng-encourage dan memberikan semangat waktu dan membuat kita lebih komit dalam proses aplikasi mungkin itu sih mas baik dan yang terakhir nih mas apa sih harapan seorang mas novi andrianto untuk Indonesia lebih baik oke mungkin harapan saya sih kita membuka lebih banyak peluang untuk semua orang kita kita bisa membuat banyak orang yang mungkin sebelumnya hidup berkesusahan atau tidak punya privilege bisa lebih baik dan bisa menjahterakan keluarganya lalu harapan saya yang lain adalah gimana pemerintah bisa memperbaiki public servisnya kepada masyarakat karena itu tanggung jawab kita dan itulah yang akan sangat berarti bagi masyarakat untuk mewujudkan harapan yang saya pengen tadi harapan yang sangat mulia sekali dan di tengah kesibukannya sudah mau berbagi mas novi makasih banyak luar biasa terima kasih mas gulo sekali lagi terima kasih mas novi semoga semakin sukses untuk kuliahnya dan karirnya ke depannya amin amin terima kasih mas novi dan juga teman-teman terima kasih banyak sudah menyaksikan talk show dengan mas novi andrianto di harfad kennedy school semoga memberikan inspirasi dan nanti teman-teman yang nonton ini menjadi salah satu atau beberapa menjadi the next yang mas novi bisa kuliah di harfad kennedy school dan membawa nama harum indonesia amin 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 saya guru dan seluruh tim dari jdpns mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam talk show dunia kampus maupun program lainnya oleh jdpns terima kasih makasih mas gulo teman-teman selamat menikmati